Berikut akan sedikit dibahas beberapa tempat wisata di Tanah Karo. Jika ingin mendaki gunung Sibayak harus melewati belantaranya hutan dan banyak tebing. Pada puncak gunung, bisa dijadikan tempat untuk berkema. Untuk mendaki gunung Sibayak dapat didaki melalui desa semangat gunung dan desa jaranguda. Untuk mendaki gunung Sinabung sangat penuh dengan tantangan. Di mana harus melewati belantara hutan, begitu juga tebing yang terjal. Terdapat hamparan tempat untuk berkemah pada puncak gunung Sinabung. Bahkan kita bisa memandang ke wilayah Langkat, Simalungun, bahkan Dairi, serta seluruh wilayah Kabupaten Karo. Gunung Sinabung dapat didaki melewati desa Mardinding dan melalui objek wisata Laukawa. Namun, gunung Sinabung ditutup untuk pendakian karena aktivitas gunung sedang aktif. Danau Laukawa Danau Laukawa berada di kaki gunung Sinabung. Airnya yang tenang dan hijau pepohonan yang memanjakan mata membuat betah di sana. Ada juga semacam pendopo yang berada persis di pinggir danau untuk bersantai. Di kawasa ini juga terdapat area berkemah bagi wisatawan yang ingin bermalam di tepi danau. Namun pas keletusan gunung Sinabung, tulisnya mulai berkurang. Air terjun belingking terletak di desa Ritengah kecamatan Putabulu. Ada dua rute menuju desa Ritengah. Rute pertama melalui desa Amburidi, dan rute kedua dari desa Perbesi. Gua liang dahar terdapat di desa Laubulu, kecamatan Putabulu. Gua liang dahar mempunyai tiga ruang besar, serta ruang ukuran kecil lainnya. Jika kita masuk ke dalam gua tersebut, akan terlihat terwongan kecil yang di dalam gua tersebut, terdapat mata air yang mengalir menuju desa Bekra. Air soda ini terletak di desa Buluk Naman, kecamatan Munthe. Penduduk setempat menamakannya Laumajam, yang artinya air yang rasanya asam. Mata airnya berasal dari batu besar di bawah lapisan tanah. Airnya sangat jernih. Dasar air tampak jelas dengan lapisan warna coklat kemerahan. Meski kecil tempat ini sangat memukau. Pagoda Lumbini, terletak di desa Tongkok, kecamatan Dolat Raya. Sebenarnya Pagoda Lumbini adalah tempat peribadatan yang dibangun untuk umat Buddha. Namun karena tingginya rasa ingin tahu masyarakat, maka Pagoda Lumbini dibuka untuk umum. Di areal taman wisata ini juga dapat menikmati indah dan hijaunya tanah karo. Pagoda Lumbini sudah berhasil menyedot wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Laut debuk-debuk adalah tempat pemandian air panas, yang dimana mata airnya berasal dari perut bumi yang airnya mengandung unsur belerang. Mata air panas laut debuk-debuk berasal dari Gunung Sibaya. Objek wisata ini sebagai tempat pemandian air panas alam yang dikelola secara profesional dalam bentuk kolam-kolam renang yang suhunya berbeda-beda. Objek wisata ini merupakan kawasa hutan yang ditumbuhi berbagai jenis kayu-kayuan hutan tropis berusia di atas 50 tahun. Air terjun Siku Likap berada di Desa Doulu, Kecamatan Brastagi. Dan berada di tengah-tengah hutan tropis di mana terdapat banyak monyet gibon yang berkeliaran. Lokasi Taman Mejuah Juah berada di Brastagi. Tempat ini biasanya untuk acara pentas seni dan budaya, serta pameran kerajinan dari beberapa daerah, dan juga makanan khas. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karo melalui Seksi Budaya sering menggelar pelatihan perangkat kesenian tradisional Karo di sini. Dari puncak bukit Gundaling kita dapat melihat pemandangan Brastagi, dan Gunung Sinabung, serta Gunung Sibaya. Tempatnya berada di Desa Guru Singa, Kecamatan Brastagi. Delengkutu tak kalah unik dengan beberapa gunung di Tanah Karo. Gunung ini tidak setinggi Gunung Sinabung maupun Gunung Sibaya, tapi keindahan alamnya cukup mempesona. Untungan Meriam Putri Hijau dapat kita temui di Desa Sukanalu, dan Rumah Putri Hijau di Desa Seberaya. Hingga sekarang situs ini dianggap keramat oleh masyarakat setempat dan mempunyai nilai mistis. Air terjun ini terletak di Tongking, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Air terjun ini dilatar belakangi panorama indah Danau Toba, dan bukit-bukit barisan. Kita bisa turun ke bawah melihat air terjun tersebut, dari dekat, dengan dinginnya air. Taman Simalem Resort adalah salah satu objek termegah di Provinsi Sumatera Utara. Terletak di kawasan bukit di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Objek wisata ini menghadirkan pemandangan Danau Toba dari sudut pandang yang sangat luas. Desa ini terletak di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Desa Tongking juga sangat dekat dengan air terjun si pisau-pisau. Keindahan alam Desa Tongking yang mempesona dapat memukau dan memberikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung. Dari situ pula dapat dilihat indahnya pesona Danau Toba yang memukau melalui ketinggian bukit yang terdapat di desa tersebut. Pengunjung juga dapat berwisata air di tepian Danau Toba. Aktivitas lainnya yang dapat dilakukan di tempat ini adalah memancing. Di desa ini terdapat bangunan rumah tradisional Karo, yang berusia ratusan tahun, yang dikenal dengan nama rumah Siwaluk Jabu. Dan dihuni oleh delapan kepala keluarga. Uniknya, bangunan ini tidak menggunakan paku. Dosar dahulunya adalah area hutan luas, namun sekarang menjadi kawasan pemukiman baru bagi para pengungsi dari letusan Gunung Sinabu. Karena tempatnya yang berada di puncak, dan dengan adanya pemukiman baru bagi para pengungsi, banyak masyarakat ingin tahu bagaimana tempat relokasi tersebut. Akhirnya, banyak wisatawan lokal dari berbagai wilayah Tanah Karo berkunjung ke daerah tersebut. Siosar dan Puncak 2000 menjadi tujuan wisata baru. Walaupun Puncak 2000 sebelumnya sudah menjadi tujuan tempat wisata, namun sempat redup dari tujuan wisata. Dan hidup kembali karena kehadiran Siosar. 20 tempat wisata yang disebutkan di atas, berada di Kabupaten Karo. Jikalau disebutkan semua tempat wisata yang berada di Tanah Karo, tentu sangat banyak sekali. Karena, Tanah Karo itu, bukan sebatas Kabupaten Karo saja. Demikian 20 tempat objek wisata di Kabupaten Karo. Yang belum disebutkan, silahkan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Mejuah Juah